Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum menyempakati perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Jakarta Monorel. Menurutnya negosiasi soal poin-poin di dalam PKS itu masih dalam tahap pembahasan. Dan untuk mengetahui perkembangan pembangunan proyek Monorel, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Adisti Larasati langsung dari Pamerah, Jakarta Barat. Adisti, bagaimana kelanjutan pembangunan proyek Monorel saat ini? Iya, Kevin. Seperti yang terlihat di belakang saya, saat ini saya berada di belakang gedung DPR-MPR, tepatnya di kawasan Palmera. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, ini merupakan tiang panjang pembangunan proyek MRT yang memang proyek pembangunannya sudah dimulai sejak masa gubernur, sebelum masa pemerintahan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, proyek MRT ini kembali mangkrak hampir lebih dari dua tahun. Sementara itu, di masa pemerintahan gubernur DKI Jakarta, gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, seperti yang kita ketahui, proyek pembangunan MRT kembali mangkrak. Pasalnya, gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta belum menjalin perjanjian kerjasama atau PKS kepada perusahaan kontraktor, yaitu Jakarta Monorair. Seperti yang diketahui, pembangunan tiang panjang di belakang saya ini di kawasan Palmera, merupakan proyek pembangunan MRT di masa pemerintahan sebelum pemerintahan DKI Jakarta Joko Widodo. Dan perusahaan kontraktor ini merupakan perusahaan adikarya dengan meminta pelunasan hutang sebesar Rp193 miliar kepada perusahaan kontraktor baru, yaitu Jakarta Monorair. Namun, PT Jakarta Monorair mengklaim bahwa pembangunan tiang panjang ini hanya memakai biaya sekitar Rp130 miliar. Dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kini membahas ulang atau masih dalam pembahasan karena beberapa syarat yang diajukan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan kontraktor, yaitu Jakarta Monorair, belum sebenuhnya dipenuhi. Seperti salah satunya adalah pelunasan hutang tiang panjang ini sebesar Rp190 miliar kepada PT Adikarya. Selain pelunasan hutang, ada beberapa syarat selanjutnya, yaitu mengenai syarat yaitu Grand Design dari Jakarta Monorail itu sendiri. Dan beberapa komentar tentu saja dari warga DKI Jakarta seputar pembangunan proyek MRT yang digadang-gadang untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta. Tentu saja harapan ini kembali sedikit memudar karena proyek MRT harus kembali mangkrak. Namun begitu banyak warga yang terus tetap berharap pembangunan MRT dilanjutkan. Dan berikut beberapa komentar dari warga DKI Jakarta. Pengennya sih ya biar cepat selesai, soalnya kan untuk mass transportation kan kalau memang ada tambahan lagi kan dan di Jakarta jadi sejalan ternak itu untuk public transportation lagi. Jadi nggak harus misalnya menggunakan sebuah motor yang sekarang bikin macet gitu atau berbahaya gitu buat diri mereka sendiri. Ya sebetulnya dengan perencanaan yang dulu ya tentang motor itu sudah bagus. Namun realisasi dalam pembangunan ini akan tersedak. Sehingga sekarang kita lihat bahwa jalan-jalan semakin macet ya. Walaupun dengan busway itu juga sebetulnya sudah bagus. Namun sekarang sampai saat ini juga kan permasalah itu. Tidak, 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 tidak apa, tidak perlu dimeles ya. Artinya pemacetan di mana-mana. Barangkali dengan kondisi motor yang lebih cepat, pembangunan dan mudah direalisasikan. Barangkali akan sedikit mempengaruhi mobilitas daripada apa, maklustrasi di Jakarta, bagus lah gitu. Jadi menemak saya tadi bahwa kondisi motor yang lebih cepat aja di area. Kedepannya itu lebih bagus jika laki-laki menorel ini. Soalnya fasilitas jalan kita itu sudah sempit. Kalau ditambah lagi kenderaan terus ya. Kalau nggak ada manorelnya lebih sempit lagi. Lebih bagus kita ambil menorel. Keindahan kota itu lebih bagus. Daripada pasway. Oke. Kita dipercepat? Daripada pasway. Lebih indah ke Jakarta ini manorel. Oke. Ya, Kevin seperti yang sama diutarakan beberapa warga DKI Jakarta yang berharap pembangunan proyek MRT ini agar segera dilanjutkan dan juga dipercepat. Mengingat kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang kian hari semakin parah. Banyak warga DKI Jakarta yang berharap bahwa mereka berharap proyek pembangunan MRT ini kembali dilanjutkan. Karena seperti yang diketahui kemacetan lalu lintas ini semakin parah. Penambahan ruas sebadan jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan laju penambahan kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang semakin hari semakin meningkat. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat kembali ke Egan.